Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mas Rang dan kali ini mas Rang mau prepare buat ke Jawa Timuran nih nanti juga mas Rang gak tau jalannya sama siapa tapi yang jelas mas Rang harus memprepare si Amoy dan sekarang Amoy lagi di service sama mas Demong cek TB, bersihin TB dan nih ganti part-part barangnya baru dateng mas Rang beli di ini Oli, daerah Depok jadi itu toko kumplit banget teman-teman jadi mas Rang beli sekalian aja nih semuanya mulai dari Oli, kanpas aduh lupa deh, pokoknya nanti mas Rang coba kasih tau apa aja yang mas Rang beli nih dari ini Oli, nanti kita bongkar ya dan beberapa setup baru buat si Amoy, karena kan ini mau setting CVT juga nih, karena pengen nyoba ke B29, insya Allah rencananya ya, tapi sebelum mas Rang lanjut, mas Rang pengen samper dulu nah ini mas Demong lagi bersihin TB kotor gak mas Demong? lumayan kotor ya? padahal hitungannya rajin dibersihin nih teman-teman dan sekarang mas Rang pengen unboxing nih dari ini Oli nanti mas Rang bukain ya semuanya ya biar teman-teman tau dan mas Rang review sambil jalan buuuu oke di bukusan yang pertama ship nah ini dia mas Rang pake Oli ini teman-teman buat touring sekarang nih jadi mas Rang beli Oli mesin sama Oli Garden Motul biar nanti powernya ketika riding sama motor-motor batangan gak cepet panas ini ada Oli Gear kita buka dulu lah biar enak set nah Mas Rang beli ini nih Oli Scooter Gear 80-90 kemudian untuk Oli mesinnya Mas Rang pake Motul aduh isolasi nah dia Mas Rang pake Motul Scooter Power LE 540 kenapa Mas Rang pake ini? Mas Rang nyari yang encer dan 40-nya nih karena Mas Rang ridingnya siang ya jadi pas panas gak lemot-lemot batalias gak mendidih-mendidih banget ya siap nah tuh udah beres ya ini untuk Oli nya ini Oli Gear dan ini Oli mesin sekarang Mas Rang buka paketan yang satunya widih ini dia Mas Rang beli apa namanya V-Build mereknya Gitz Power Link yoi katanya nanti Mas Rang review satu-satu ya produk ya tuh dia Scooter Power Link widih emang nih toko ini Oli rekomen banget semuanya ada kayak gini-gini teman-teman terusnya buat kampas belakangnya Mas Rang pake elik karena udah satunya diganti juga terus kampas depannya PCX pake elik juga nanti kita banggar atu-atu wah dapet ini nih camo yoi ini sedap thank you banget Motul dan ini Oli kemudian ada apa lagi ya oh ini ada lagi nih Mas Rang pesan ini juga nih teman-teman kita bongkar dulu nah sekarang Mas Rang udah gak pake roller DRP lagi sekarang Mas Rang pake roller 4S1M ukuran 13 gram nih buat ngelibas Jawa Timur kemudian sama piece lednya dari dokter Puli ini nanti Mas Rang di buat-buat waktu ya oke langsung aja yuk kita nginframe-in Mas Demong yang ngebongkarin ini motor semuanya nah kalo tadi Mas Demong udah benerin TB dan daleman si Amoy udah bersih sekarang Mas Rang mau fokus nih jadi buat teman-teman yang nanya Amoy daleman CVT-nya kayak apa yuk kita bongkar bareng-bareng dan inilah adalah dan ini adalah prepare Mas Rang sebelum turing jadi Mas Rang kalo belum turing prepare-nya kayak gini nih teman-teman kalo untuk service TB kalian udah tau kan kayak gimana ganti oli dan sekarang Mas Rang pengen nge-review satu-satu nih jadi sembaring Mas Demong bongkar CVT-nya Mas Rang akan review produknya satu persatu kenapa Mas Rang pilih ini yuk nah sekarang Mas Rang itu pengen ganti ini nih teman-teman karena udah lama banget Mas Rang pengen ganti V-Beltnya pake Gage Powerlink itu khusus Honda Beat ya tuh ada tulisannya K44 kenapa Mas Rang pilih Gage ya jadi sebenernya alasan Mas Rang pilih Gage itu karena emang materialnya itu beda jadi emang dia itu lebih awet dan panjang umur terus PNP teman-teman setelah PNP ini kelebihan Gage itu tahan pada kecepatan tinggi dan kualitasnya hampir sama kayak originalnya alias kayak OM terus apalagi ya manfaatnya kalau aftermarket yang lain tuh kan kalau buat kemulusan puli menurut Mas Rang si Gage ini sih paling mulus dan ini nih yang Mas Rang seneng lagi anti panas teman-teman alias sampai 120 derajat panasnya jadi kalau kalian kepo ini di website resminya ini sampai 120 derajat dan untuk titik dinginnya itu freeze-nya sampai minus 40 bukil ya dan penggunaan lebih lama karena materialnya yang beda jadi kurang lebih sampai 20 ribu kilometer jadi diklaimnya seperti itu teman-teman makanya Mas Rang pengen banget ganti ini nih daripada orinya karena lebih rekomen menurut Mas Rang dulu di Vario Mas Rang pernah pakai ini dan sekarang mau pakai ini lagi kayak gitu dan ternyata ini udah pengen putus juga teman-teman tuh udah wajib diganti nah ini untuk mangkok belakang Mas Rang Mas Rang pakai Vario golong-golong dan kartelan untuk pulih depannya standar nggak dipapas derajatnya cuma dikrok jalurnya doang dan rencananya ini Mas Rang mau pakai Gits Powerlink biar Mas Demung yang ngerjain praktis sekali oh kotor banget Mas waduh tuh lihat kotorannya pacau ini dia teman-teman Mas Rang pakai mangkok kartelan kelihatan nggak tapi kotoran kalau pakai kampas ori kayak gini nih jadi Mas Rang pakai kampas karbon kemudian nah ini piece lightnya udah ngondoy tuh udah gampang copot tuh tuh jadi nanti Mas Rang pakai dokter pulih nah buat yang tanya kenapa sih Mas Rang olesannya pakai piece light dokter pulih jadi kelebihannya kayak gini teman-teman karena dokter pulih itu lebih elastis dan awet jadi biasa kan motor tuh getarannya parah banget kan nah ini bisa ditimbulin dari piece light ini nih jadi alhasil kenapa Mas Rang pakai dokter pulih karena materialnya lebih bagus daripada orinya dan ini semua Mas Rang dapetin di toko ini oli ya Mas Rang lampirin di deskripsi untuk toko dan produk-produk kayak semuanya so kalian harus coba sih ini recommended loh nah kalau Mas Rang untuk per-pernya standar nih dan yang vario ini juga nih Mas Temung ya apa namanya dudukan ininya nih tatakan ya tatakan kampas ya ini Mas Rang pakai vario sama ini varioan juga wih kotorannya tuh yuh nih Mas Rang masih pakai setup yang lama ya pakai dokter pulih sama apa roller scoopy 2016 dan sekarang Mas Rang ganti pakai 4S 1M untuk roller mah teman-teman udah pada tau ya kualitasnya ya jadi Force N 1M ini teflonnya lebih kuat hardenernya lebih maten dibanding orinya so kenapa Mas Rang pilih 4S 1M wuh ini Mas Rang beli yang 13 gram nih teman-teman karena permintaan Mas Rang kebutuhannya ya buat tanjakan sama jarang main bawah-bawah jadi Mas Rang pakai 13 gram nanti kita pasang semuanya sekilas hampir sama ya teman-teman tapi bedanya dimensi si dokter pulih itu ternyata lebih kecil tuh lagi dipasang sama Mas Temung tapi ngefit ya Mas Temung ya lebih ngeplak lebih ngeplak ya ini sedap yang mau Mas Rang pasang nih ya kalau yang lama mana Mas kita mau lihat ya perbedaannya kayak gimana ya overall sih hampir sama kayak OM ya dimensi-dimensinya tuh gak beda jauh teman-teman cuman materialnya nih yang bikin beda di klaim atau disinyalir tuh lebih awet Mas Rang juga penasaran sih ya sama rasa dan performanya ya oke kita pasang Mas Temung tuh sedap nah untuk kampasnya Mas Rang sekarang pakai Daytona Carbon nih teman-teman karena pakai yang Ori sampah kotorannya tuh banyak banget tuh jadi sekarang Mas Rang pakai apa Daytona ini untuk Vario N-Max ADV PCX sama aja kok lebarnya tinggi juga sama dimensinya sama lah jadi ntar Mas Rang pakein coba dan sekarang udah kepasang semua bagian CVT tinggal Mas Rang ganti oli nih ganti oli sama pasang kanvas ih nah sekarang Mas Rang mau ganti ini nih oli gear Mas Rang pake mod tool nih buat teman-teman yang males ganti oli gear padahal ini oli murah loh harganya Mas Rang tau di deskripsi ya ini biasanya kan perbandingannya kalau Mas Rang sih 2 kali ganti oli 1 kali ganti oli gear sekalian jadi Mas Rang pake mod tool juga 1 produk dan beli di ini oli di daerah depok nih cepet banget dia kalau nganter rekomen banget pesen pagi sore udah sampe ya done nah ini oli nya nih teman-teman tuh emang udah kotor juga ya masih bersih sih tapi udah lagi ganti ya Mas Temung ya nah tuh kita pake mod tool sedap gini Mas Temung biar blendingnya keliatan ui biar keliatan jadi tinggal oli mesin Mas Temung ya udah beres nih sekarang Mas Temung buang oli dan sekarang Mas Rang mau ganti pake mod tool 4T jadi ini yang power scooter LE 5W 40 jadi ini yang bisa dibilang kasta lumayan tinggi nih teman-teman nih buat oli metik 0,8 ya kenapa Mas Rang pake ini yang pertama mod toolnya tuh udah terkenal kan kualitasnya dari jaman kapan tuh kemudian kenapa Mas Rang 540W Mas Rang pilih ini karena nyari encer dan nyari tahan panasnya alias biar gak nguap-nguap banget ketika Mas Rang touring sampe Jawa Timur nih besok dan ini juga lagi-lagi Mas Rang dapet di ini oli untuk harga dan barangnya Mas Rang langsung ngelampirin ya di deskripsi link-linknya thank you banget ini oli nih gokil thank you banget ini oli dan emang Mas Rang belinya di ini oli nih lagi dibuka sama Mas Demung oh iya buat biar teman-teman tau ya kenapa Mas Rang rekomenin beli di ini oli karena itu jaminan 100% original semua barang-barangnya teman-teman kalian bisa nge-scan barcode ya nanti Mas Rang ngasih tau ditutupnya ada scan barcode itu ketauan originalnya apa enggak dan ini lagi kita mau tuang nih biar teman-teman tau nih preparation Mas Rang tuh kalau buat touring tuh kayak gini-gini udah jadi menu wajib nih buh tuh kan Mas Demung balik neroli-nya tuh iya gak branding Mas Demung gak apa-apa Mas Demung gak apa-apa mas Demung panik tuh berewokan ganteng deh emang ternyata oli-nya emang encer Mas Demung ya iya oh iya satu lagi kenapa Mas Rang ngerekomenin beli di ini oli di daerah Depok satu dia itu selain oli ya harganya bisa dibilang murah banget teman-teman karena dia ngambil dari pabriknya langsung overall rekomen banget kemudian kenapa Mas Rang pilih di ini oli juga karena testimoni dia tuh di e-commerce terutama di Shopee dan Tokopedia itu bagus banget teman-teman gak ada yang negatif Mas Rang serang banget baca testimoninya karena biar bagaimanapun jualan online paling terkenal testimoni ya karena dengan rating mereka bisa bangkit dan karena rating itu Mas Rang percaya kalau ini oli itu rekomen banget teman-teman buat kita beli kalian coba deh beli disitu dan rasain servicenya cepat banget sampe-nya gokil nah yang terakhir nih kita mau ganti kampas-kampas rem nih Mas Rang udah dibeli belum ganti nih udah sampe mengkilat dan untuk kampas Mas Rang pake elik nih karena elik tuh rekomen banget yang pertama yang Mas Rang suka dia organik nih organik keramik disinyalir ini tuh lebih empuk teman-teman jadi gak magel ya kemudian jarak pengeremannya lebih deket yang ketiga yang Mas Rang suka dari elik tuh kata teman-teman Mas Rang anti panas jadi kayak misalkan kalian turing lewat turunan tuh nah jadi tuh elik lebih tahan panas dibanding orinya dan yang keempat buat kayak di cakram depan gitu nih si elik ini itu gak ngabisin cakram teman-teman jadi bener-bener yang abis tuh hanya bagian kanvasnya dan kanvasnya ini non-abestos ya jadi bener-bener gak apa gak bikin bikin debu atau nyimpan debu di permukaan kaliper so banyak banget benefit elik nih udah terbaik dah elik dah nanti kita ganti belakang dan depan teman-teman so ini Mas Rang lagi mungkin Mas Tumong buat masang belakangnya dulu dan ini lagi-lagi nih Mas Rang dapetin elik nih di satu tempat doang di ini oli coba ngapain di toko lain kalau satu tempat ada biar ongkos kirimnya murah dan dapet stiker tadi Mas Rang tuh elik seren dah dan ini buat kampas depannya nih kita liat ya biar teman-teman tau ini kayak gini kita buka kali ya kuningannya banyak banget tuh iiii sedap gak tuh yoi oh ternyata Mas Demong nungguin tuh dia nungguin dia nungguin nih Mas Demong dia nungguin teman-teman dan karena Mas Rang pake kaliper PCX non ABS alias CBS jadi Mas Rang kampasnya pake yang ini juga belinya nah sekali lagi ya untuk linknya Mas Rang taruh di deskripsi nih gak mahal kok daripada beli ori mending beli yang langsung banyak tuh keramiknya yoi keren kan nanti kita pasangnya dan nih udah kepasang nih teman-teman nih saatnya dipasang sama Mas Demong monggu Mas biar Mas Rang aman karena biar bagaimanapun juga pengereman itu nyawa teman-teman so jangan pernah main-main ya sama pengereman dan vidih dan satu lagi nih buat ditromol karena sifatnya don asbestos dan empuk ya jadi gak ngabisin bagian tromol pelek so pelek-pelek lebih awet ini tinggal di uji beres tinggal bagian depan nih biar teman-teman tau ya di handle Mas Rang ini sebenarnya udah ngunci nih tapi karena emang sifatnya empuk tuh jadi kayak gini modelnya teman-teman ini kelebihannya elik nih yoi kayak kopling tapi sebenarnya disini udah ngerem nih tuh udah ngerem disini teman-teman yoi jadi awet mantap thank you elik thank you ini oli nah sekarang nih yang bener-bener terakhir ini Mas Demung mau ganti kampasnya tuh pake elik juga ih biar patent Mas Mas Rang Turingnya aman jadinya thank you banget Mas Demung nih dan ini nih teman-teman nih kalau kampas yang kurang bagus ketika panas tuh akan gosong jadi gak pakem kelihatan dari warnanya ya memudar alias gosong dan ini udah kepasang semuanya tinggal oh iya tips dari Mas Rang ini Mas Demung mau ngelemin nih pake lem kaca buat baut cakram karena buat yang stainless-an nih buat-baut orang bilang sekarang pro-bolt lah Mas Rang bilangnya stainless itu kalau buat touring suka pendor sendiri teman-teman alias bahaya karena getaran jadi pastiin buat yang vital-vital gini nih dilem-lemin itu tips kecil dari Mas Rang sih jadi biar di jalan kamu juga aman toh kan gak lama ngeleng-lemin kayak ginian oke kayak gini aja Mas Rang mungkin akan nge-summary ya semuanya yuk nah teman-teman tadi Mas Rang udah nge-videoin ya dari awal sampai akhir preparation Mas Rang ketika pengen touring ya terutama motoring jarak jauh mulai dari service TB kemudian service CVT ganti ganti kanvas rem depan belakang dan ceking semua baut overall Mas Rang ini Mas Rang ini semua tuh beli di ini Oli kenapa Mas Rang beli disana thank you banget ini Oli karena satu dia rekomen kedua semua barang yang Mas Rang butuhin buat touring seperti kanvas rem roller piece light belt all CVT lah itu semua ada dan Olinya motul Mas Rang penasaran banget sama motul karena banyak orang bilang motul tuh enak ya Mas Rang akhirnya beli power scooter LE yang 540 dan pengen ngerasain buat touring banyak yang bilang motul itu rekomen so Mas Rang pengen nyobain overall thank you banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir doa Mas Rang buat kalian dan keluarga semoga selalu sehat-sehat di masa pandemi ini dan jangan sampai sakit Mas Rang pengen undur diri buat temen-temen yang baru gabung silahkan masuk ke profil Mas Rang mungkin disitu ada video yang relate buat kalian so Mas Rang ucapin thank you banget Mas Rang undur diri sampai ketemu di konten touring ya karena Mas Rang udah prepare pasti akan touring nih thank you banget Assalamualaikum bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.